Terima kasih. Nih, ini buronannya nih. Bangun. 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 Aw, lu pasing. Sakit tahun nanti gue laporin polisi. Diam, lu itu buronan ya. Gak mungkin lu bebas semudah ini. Eh, apa sih yang gak mungkin di dunia ini buat Bianca? Semua itu mudah, tau gak? Lu pak, kalau Bianca ini masih punya suami, yang bisa nolongin Bianca, asalkan Bianca kasih imbalan tentang Aisyah. Kenapa kemarin lu bawangin gue? Hah? Kenapa lu gak kasih tau dimana Aisyah? Gue gak kasih tau dimana Aisyah. Ya gimana bisa gue ngasih tau dimana Aisyah? Kalau gue gak percaya sama lu. Lu kan yang bawa polisi saat ketemu gue. Hah? Gue gak ngelapor polisi sama sekali ya. Alah, bohong. Gue kesana lu gak ada. Bohong! Bianca gue gak bohong ya. Dimana Aisyah? Gak kasih tau gue. Dimana Aisyah? Gila! Gila! Yes! Gila! Enggak, aku harus temuin anak aku Aku Jamilah Jamilah, aku harus tanya dia Aku harus temuin anak aku sekarang Aisyah Aisyah, kemana? Aisyah Aisyah, Pak Bapak Pak Ada apa, Bu? Ini Aisyah, tiba dikanggarnya di kamarnya Ibu sudah bawain sarapan buat dia Tolong kalian cari ya Kasian, Ibu takut dia kenapa-napa Dekamu masih belum sehat, Pak Kondisi mental yang juga belum baik Tolong, cepetan Aisyah, kamu kemana, nak? Tapi berhubung karena Tiangka lagi happy Sini, kau kasih Sini, sini Mau tau gak? Sini Cepetan Kasian tau ke Mama, kamu bisikin apa? Mau tau? Sini, sini Aku bisikin juga Ya, ada Aku mau kembali Aku langsung kembali Bianka, aku langsung kembali Kamu jangan pergi Kamu sini, Bianka Hei, Bianka Bianka Apapun, si kamu keluar Keluar kamu dari rumah ini Keluar, kamu keluar Mama bilang Pergi kamu Ya ampun, Mama Kasar banget Pergi, Mama bilang Mama kenapa sih? Makin nanya lagi Kenapa-kenapa? Mama gak mau, kamu ada di sini Pergi kamu Mama gak berhak yang ngusur-ngusur aku Apa kamu bilang Mama gak berhak? Mama berhak Karena Mama dan Mama dibalas Dan kamu bukan bagian orang Penting lagi di rumah ini Paham? Sombong banget Oh harus dong Aku ini istrinya Mas Dimas, Ma Hah, kok masih misalkan lagi sih Apa sayang sama kamu? Aku masih istrinya Mas Dimas Jadi selama Mas Dimas gak ngusur aku Jadi mama gak usah repot-repot Untuk ngusur aku Karena aku gak akan pergi dari sini Berani kamu ngomong kayak gitu ya Mama Jangan muntang-muntang Dimas lagi keluar ya Gak ada di rumah ini Terus kamu seteng enaknya di sini Aku yang pernah takut Mas Dimas ada atau gak Gak ngaruh Ah, aduh, aduh Gak bisa, gak bisa Hi, pergi Ima bilang pergi Mama, pergi Mama gak suka sama aku Tuh, pintu keluarnya Mama keluar aja Mama aja yang pergi dari sini Keterlaluan kamu ya Udah berani kamu ngomong mama-mama kayak gitu Aku kan selalu berani Kapan aku takut Udah, aku mau tidur Bye Kurang ajar ya Kurang ajar Dia bener-bener bener Bang lawannya Kurang ajar deh ya Bener-bener keterlaluan kamu ya Jangan seneng-seneng dulu Kenapa itu Hey, I don't care Mama pikir aku peduli Mama mau ngelakuin apa aja Silahkan Aku tunggu Mama mau ngelakuin Apakah aku Kamu lihat nanti ya Apa yang akan siapun buat-buat kamu Gak bakal lama kamu ada di sini Alamat yang dibilang Bianca tadi Aku gak mungkin salah Itu kan alamat rumahnya Akbar Berarti Aisyah tinggal di rumah Akbar Astaga Berarti Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Urusin ini anak. Ya ampun Buda, please deh Buda. Kemarin Buda sendiri yang bilang saya pulang. Kemudian Buda sekarang suruh pergi. Ah gimana sih Buda? Jadi, jadi kamu gak mau pulang kampung? Awas ya. Kalau ada apa-apa sama bayi ini, kamu jangan nyalain Buda ya. Buda, Buda, Buda jangan kayak gitu dong. Buda kalau bayinya rewel itu, ya Buda bawa kek ke rumah sakit, ke dokter, mungkin dia kenapa gitu Buda. Anak saya kan? Anak saya kan yang bagus itu? Tuhan. Oh, Jan. Iya kan? Anak saya sakit? Saya sakit apa? Ayah dimana? Ih, apaan saya Aisyah? Kasih tau. Sayang tuh lagi telepon. Gak ada hubungannya sama anak kamu, apalagi sama bayi kamu. Bang, itu pasti bayi saya. Kasih tau ini dimana. Saya gak tau. Kasih tau gak aku? Apa Aisyah? Aisyah? Kamu memang harus dikasih pelajaran nih. Enggak, kasih tau. Ayah, saya mau pergi. Gak boleh. Jangan, 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 jangan. Aisyah. Jadi ternyata selama ini benar. Perempuan yang tinggal di rumah Akbar itu memang Aisyah. Aisyah, kamu gak apa-apa kan? Mas Akbar, aku denger dia teleponan, ngomongin soal bayi. Aku yakin itu anak aku, Mas. Udahlah, Aisyah. Mau sampai kapanpun, perempuan jahat ini gak bakal mau ngaku. Kita liat aja nanti. Allah itu maha adil. Iya, tapi Mas Akbar. Aisyah, aku yakin. Suatu saat nanti, kejahatan perempuan ini akan dibongkar semua. Dan kita, bakal dapetin anak kamu yang udah hilang. Apa? Anak Aisyah hilang. Eh Akbar, tapi jangan sembarangan ya, duduk-duduk sayang. Emangnya saya mencari anaknya Aisyah? Hah? Punya bukti apa kamu? Lagian Aisyah sendiri tuh. Dia gak percaya kalau anaknya mati. Eh Akbar, mendingan kamu bawa tuh Aisyah ke rumah sakit jiwa. Urus tuh. Udah lah, Buja Mila. Kita liat aja nanti ya. Dengar, saya akan balas perbuatan kalian. Ayo Aisyah. Ngapain kalian ngeliatin saya? Udah pember, pember. Jadi males, ayah. Belanja. Ya Allah. Enggak, ini gak mungkin. Apa yang tadi Akbar bilang? Anak Aisyah hilang. Jadi Aisyah udah melahirkan dan kehilangan bayinya. Bro, sorry banget nih. Gue lagi butuh banget. Lo bisa gak kasih gue sekarang? Soalnya, adik gue nih, mendadak lahiran. Bayinya, bayinya prematur. Jadi, ya gue harus, harus bayar semua biaya rumah sakit. Apa jangan-jangan waktu itu? Akbar pinjam uang untuk biaya lahiran Aisyah. Yang Akbar bilang itu adiknya, itu padahal Aisyah. Astaga. Padahal aku punya kesempatan untuk membantu. Tapi aku malah jual mahal. Bukannya buru-buru menolong, malah aku mempersulit keadaan. Apakah gara-gara mereka kurang uang, terus bayi Aisyah hilang? Atau apa? Yang jelas aku jahat banget sama Aisyah. Di saat-saat terberatnya, saat dia melahirkan anaknya. Saat dia perlu bantuan, aku malah mengabaikan dia. Dan aku gak menolong Aisyah. Maafin aku Aisyah. Maafin aku. Ini Pak Dimas tempatnya. Semoga Pak Dimas nyaman ya di sini. Ayo, silahkan masuk. Biar saya bantu bapak. Aisyah. Aisyah. Sepertinya dokter Matasya salah. Percuma membawa aku pergi sejauh ini. Karena ingatan tentang Aisyah selalu ada di hati aku. Dan gak akan pernah bisa hilang. Gak peduli sejauh apapun aku pergi. Aisyah. Kau makan dulu ya. Sedikit aja nih. Biar perut kamu keisi. Aku gak laper, Mas Akbar. Sedikit aja ya. Akbar? Iya, Bu. Itu ada temen kamu ke sini. Yang kaya itu. Hah? Siapa, Bu? Itu siapa ya, Ibu lupa? Pak Setia? Oh, Setia. Aisyah. Akhirnya gue nemuin emu. Tunggu. Jangan menghindar lagi, gue mohon. Aisyah, jangan khawatir ya. Gue gak akan lakuin apapun terhadap lo. Kecuali untuk membantu. Please. Aisyah. Jadi kamu kenal sama, sama Setia? Apa jangan-jangan, lo suaminya Aisyah? Bukan. Gue bukan suaminya. Gue cuma iparnya. Dan tadi gue sempat denger kalian ngobrol di pasar. Soal bayi hilang-hilang. Apa yang terjadi? Hah? Akbar. Tolong, tolong lo jelasin sama gue apa yang terjadi. Gini, bro. Lo ingat kan waktu malam-malam itu gue minta lo kasih uang ke gue. Nah, waktu itu uangnya buat bayar operasinya Aisyah melahirkan. Cuma bayinya Aisyah meninggal. Mas, bayi aku gak meninggal, mas. Aisyah, aku belum selesai cerita. Jadi, bayinya Aisyah itu ditukar sama bayi yang udah meninggal. Dan sampai sekarang kita gak tahu, kita gak tahu keberadaan bayi itu di mana. Dan gue percaya sama Aisyah. Iya. Kita semua percaya sama dia. Aisyah, kita harus bicara berdua. Aisyah. Pak Dimas, sekarang waktunya kita jalan-jalan. Yuk, kita cari udara segar. Saya di sini aja, dok. Pak Dimas, tujuan kita ke sini kan supaya Bapak bisa istirahat dengan tenang. Mudah-mudahan dengan kita cari udara segar, pikiran Pak Dimas juga jadi bisa lebih jernih. Terima kasih. Terima kasih. Aisyah, ternyata meski Dimas sudah menyakiti hati kamu begitu dalam. Tapi kamu masih aja mencintai dia. Kamu masih ingat sama dia. Sementara aku, yang sangat mencintai kamu, Aisyah. Tapi aku yakin gak pernah sedikitpun kamu akan mengingatku. Aisyah, lu mau pulang atau enggak? Tidak masalah. Gue cuma minta jangan menjauh lagi dari gue. Please, gue mohon. Ya, seperti tadi yang gue bilang, gue akan membantu lo. Menemukan kembali anak lo dan membawa kembali ke pulukan lo. Tidak masalah. Tidak masalah. Terima kasih. Sama-sama. Kepala aku pusing. Pusing. Gue harus istirahat. Ayo, gue anter. Apa kamu bilang? Bianca kembali ke rumah kamu? Iya. Kok bisa? Dia kan burunan. Itu dia, Pak Herman. Saya juga gak ngerti dan gak tahu gimana kejadian yang sebenarnya. Tapi yang pasti, semua kasus soal Bianca itu udah selesai. Udah clear, Pak. Dan statusnya si Bianca itu juga udah bukan burunan lagi. Ini ya, Pak. Rasa-rasanya. Rasa-rasanya Bianca itu manfaatin anak saya, deh. Dia manfaatin Dimas. Astaga. Maaf ya, Pak Herman. Bianca itu... Uh, jahatnya tuh udah keterlaluan sekali, Pak. Jadi, harapan Pak Herman untuk membuat Bianca jadi tobat. Sorry deh, Pak. Kalau menurut saya, itu cuma harapan Pak Herman. Harapan yang kosong. Gak akan mungkin terjadi. Karena bukan apa-apa. Bianca itu... Maaf ya. Maaf banget. Sama. Sama banget seperti mamanya. Udah rusak. Sampai keakar-akar. Tapi aku masih yakin bisa merubah dia. Aku gak akan menyerah. Aku akan manfaatkan sifat matrek dia. Untuk dekat dengan aku nantinya. Please deh, Pak Herman. Itu sih, menurut saya, impian kosong. Halo. Pak pengacara. Saya mau bicara sama Anda. Kita bisa ketemuan. Oke. Baik. Baik. Bikin repot aja ini, anak. Saya diribetkan kalau saya harus ke kantor kamu ke dokter. Kamu itu kenapa sih? Belum pernah aku nombok bayi server kamu. Gimana, Mas Dimas? Jadi lebih tenang kan perasaan kalau mau hirung udara segar? Terima kasih ya, dok. Saya mau beli minum. Sekalian saya beliin buat Mas Dimas ya. Jangan repotin, dok. Gak apa-apa. Gak sama sekali kok. Sebentar ya. Dok. Jangan dingin. Jangan dingin. Ya. Usain aja. Saya boleh beli air mineral. Boleh. Berapa? Satu ya. Baik. Bu, air mineralnya dong. Cepetan. Ini baginya rewel aja. Entah ya. Entah ya. Apa sih ya? Nek. Maaf ini kenapa ya? Kok bayinya nangis terus? Iya. Aduh. Aku jawab apa ya? Jangan-jangan kalau salah jawab, maafikan orang curiga. Saya juga gak tahu. Ini anak dari lahir, nangis terus. Kalau dengar tangisannya sih, Seperti dia sakit, Nek. Kebetulan, saya Natasha. Saya dokter. Kalau Nenek mau, di dekat sini ada klinik. Biar saya bawa ya. Biar saya coba periksa. Iya, dok. Terima kasih. Iya, dok. Kalau gitu, ayo, Nek. Iya. Sini, Nek. Nangis ada, kan? Iya, iya. Siapa, dok? Iya, Mas Dimas. Jadi, waktu tadi saya beli air, ketemu sama Nenek sama adik bayi, tapi adik bayinya nangis terus. Kalau saya perhatiin, sepertinya sakit. Jadi, saya mau minta maaf ya, sepertinya acara jalan-jalannya kita tunai dulu, supaya saya bisa bawa dia untuk diperiksa. Gak apa-apa, dok. Sudah, ayo, Nek. Bayi ini melihatnya menangis. Kenapa hati aku rasanya ikut sedih, ya? Nek, ini bayinya udah saya kasih obat. Tapi saya juga gak tahu kenapa dia masih nangis sampai sekarang. Tapi kalau saya boleh saran, jangan dikasih jamu lagi, ya, Nek. Kasian. Bayi ini kan baru lahir. Eh, maaf, dok. Eh, saya gak tahu. Saya kasih jamu karena saya terbiasa dengan obat-obatan tradisional. Kalau saya boleh tahu kenapa bayi ini sama Nenek, ya? Memang ibunya di mana? Ibunya terpaksa kerja di kota. Maklum, kita ini kan orang susah. Kalau gak kerja ya gak bisa makan, dok. Begitu ya. Nek, bayinya boleh saya gendong. Silahkan, Pak. Mas Dimas kenapa kelihatan sedih saat liatin bayi itu? Apa dia teringat sama anaknya? Kan kemarin dia cerita. Kan kemarin dia cerita, istrinya yang pergi sama laki-laki lain itu pasti sudah melahirkan. Karena perutnya sudah mengecil lagi. syukurlah bayinya udah berhenti nangis. Pasti ini karena obat manjur. Makanya si bayi berhenti nangis. ini susunya, dokter. Iya. Mas Dimas, bayinya biar minum susu dulu, ya? Biar saya yang kasih, dok. Mana? Ya Allah, perasaan apa ini? Kenapa memeluk bayi ini rasanya hatiku hangat? Bahkan rasanya seperti gak ingin melepasnya lagi. Nek, saya rasa sebaiknya adik bayinya biar disini dulu ya malam ini. Karena kalau saya lihat kondisinya, sepertinya dia masih perlu saya tangani. Jadi biar bisa saya kontrol, ya? Daripada repot-repot, mending iya-iain aja kali ya. Lagian kan disini ada suster yang jaga. Jadi aku gak perlu bergadang. Aduh, gimana ya? Tapi, gimana nanti biayanya? Nenek gak usah kelatih ya. Kalau soal biaya, kalau memang nenek gak mampu untuk bayar, biar saya aja yang tanggung biayanya. Aduh, terima kasih sekali, Dok. Terima kasih banyak, ya. Sama. Wajah Mas Dimas, kenapa sekarang terlihat berseri-seri? Dari kemarin, dia gak pernah terlihat sebahagia dan senyaman ini. sepi banget ya rumah. Tadi di depan, mobilnya Setia juga belum ada. Berarti Setia belum pulang dong. kemana ya Setia, ya? Tadi kenapa ya? Abis dibisikin sama Bianca, terus dia main pergi buru-buru aja dan sampai sekarang belum belik-belik juga. Kemana ya dia? Telepon aja kali ya. Alhamdulillah, akhirnya Aisyah bisa tidur pulas. Ini pasti pengaruh obat yang diberikan dokter tadi. Syukurlah, Bu. Kasian dia. Beberapa hari ini gak bisa tidur. Tidur sebentar, terbangun, terak-teriak panggil-panggil anaknya. Maaf ya, Bu. Yes, Mom. Setia, kamu tuh dimana sih sekarang? Hah? Tadi kamu abis dibisikin sama si Bianca, terus kamu main pergi-pergi gitu aja. Sampai sekarang belum belik-belik juga ke rumah. Kemana kamu? Apa gue kasih tau Mama soal Aisyah? Enggak. Mendingan Mama gak usah tau soal ini. Ntar heboh lagi. Setia! Setia, kamu denger gak sih suara Mama? Kedengeran kan suara Mama? Kok kamu diem aja? Jawab dong! Mom, aku lagi di tempat-teman lagi ngobrol. Enggak enak kalau terima telpon. Nanti setia telpon lagi ya. Bye. Setia, kamu jangan, Bu. Halo? Ini si Setia, kok jadi gitu sih? Main dimati-matiin aja si agak telepon ya. Mas Dimas, kayaknya udah lelah Kalau Mas Dimas capek, saya aja yang jaga banknya ya Gak apa-apa dok, biar saya aja Terima kasih Aku gak nyangka Ternyata Mas Dimas ini sangat kebapaan Dan sayang sekali sama anak kecil Dia ini Betul-betul suami idaman Ternyata Mas Dimas Syukurlah aku sekarang Udah gak ngurusin bayi itu lagi Bisa santai Iya Halo Iya Budhe Jadi gimana? Budhe jadi bawa dia ke dokter? Udah Ini juga udah lagi di dokter Tapi disuruh nginep karena anak kamu sakit Ih Budhe ngapain sih? Pakai segala nginep-nginep gitu Udah deh Budhe Mendingan pulang deh Gak usah pakai nginep segala Budhe kan tinggal minta obat Terus nanti lewat sendiri di rumah Aku gak mau nanti ada orang curiga Terus nyelidikin kita Aduh gak mau deh Budhe Ih kamu itu Jangan ngeribetin Budhe lagi Budhe itu pusing kalo Kamu ganti-ganti rencana gitu Udah Budhe gini aja deh Mendingan Budhe balikin lagi deh ke Jakarta Apa? Balik ke Jakarta? Iya Budhe Aku sama Mas Karto Mau pindah ke tempat lain Dimana orang-orang tuh gak tau Aku sama Mas Karto Jadi aman Yaudah kalo gitu Budhe ambil dulu bayinya ya 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 Budhe ambil dulu bayinya Budhe ambil dulu bayinya Budhe ambil dulu bayinya Budhe ambil dulu bayinya Tidur yang tenang ya nak Besok ketemu lagi Terima kasih telah menonton Mendingan aku bawa diem-diem sekarang bayi ini Gak usah pamit dulu sama dokter ya Daripada nanti aku ditanya-tanya Bayi itu Kenapa bayi itu nangis ya mas ya Saya gak tau dok, tadi saya tinggal lagi tidur Tapi kenapa sekarang nangis lagi Kita cek ya Ini bayinya mau dibawa kemana nih Jangan sampai ketinggalan update terbaru Dari MVP Entertainment ID Dengan subscribe atau klik Tanda lonceng di bagian kanan Terima kasih telah menonton